Akter Baim Wong sudah hampir setahun memikirkan rencana perceraiannya dengan sang istri, Paula Verhoeven. Kabar Baim Wong mengajukan gugatan cerai talak ke pengadilan agama Jakarta Selatan belakang memang menjadi sorotan publik. Padahal selama ini, Baim Wong dan Paula Verhoeven tetap berusaha menutupi pertikaian rumah tangga mereka, meskipun isu cerai sudah mulai beredar. Namun siapa sangka, Baim ternyata sudah lama memikirkan rencana perceraiannya. Dihungkapkan pengacaranya, Fahmi Bacemid, klinnya itu sudah sejak tahun lalu memikirkan nasib rumah tangganya. Dia sudah siap karena untuk memutuskan hal ini memakan waktu dari November tahun 2024, terus puncaknya April tahun 2024, dan memuncak kemari didaftarkan di pengadilan agama. Tuturnya di kawasan Kondet, Jakarta Timur, Sabtu 12 Oktober 2024. Baim Wong sudah siap bercerai dengan Paula Verhoeven. Secara lahir batin sudah siap, pungkasnya. Ini karena sangklin sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga sebelum benar-benar mengajukan begatannya ke pengadilan agama. Tidak mudah buat Muhammad Ibrahim mengambil sikap, ini membutuhkan pemikiran yang panjang. Dia tidak sendiri, Baim Wong tidak sendiri ngambil keputusan. Dia diskusi sama kakak, ayahnya, kalau memang itu yang terbaik. Bismillah, tandas pengacara Baim Wong itu. Terlebih, Fahmi melanjutkan bahwa setelah Baim Wong pun sudah berdiskusi dengannya sebelum benar-benar mendaftarkan begatannya. Saya nggak langsung mengajukan permohonan, tapi memakan waktu satu minggu, baru ada keputusan dari Baim Wong saya ajukan. Jadi diskusi aja, tapi belum ada keputusan mengajukan ke pengadilan, dan baru diputuskan tanggal 7 Oktober dia minta, daftarkan ban, kata Fahmi Bacumit. Baim Wong ternyata sudah memberi kesempatan Paula Verhoeven untuk berubah. Akan tetapi kesabaran Baim Wong sudah habis hingga berujung menalak cerai Paula Verhoeven. Itu karena Baim Wong sudah tidak kuat dengan kelakuan Paula Verhoeven yang diduga punya pihak ketiga. Akhirnya talak cerai pul diajukan Baim Wong untuk istrinya Paula Verhoeven. Menurut Baim Wong selama ini, dirinya sudah coba selesaikan masalah perselingkuhan sang istri Paula Verhoeven. Seperti Baim Wong memberikan maaf ke Paula Verhoeven dan juga ceritakan ke mertua, namun akhirnya dirinya tidak kuat. Hingga keputusan untuk menceraikan Paula Verhoeven pun dilakukannya. Dikatakan Baim Wong, dia sempat memberi ibu dari dua anaknya tersebut kesempatan satu kali lagi. Hal itu dilakukan setelah Baim Wong mengetahui dugaan perselingkuhan istrinya.